Riki terus gelisah dan memikirkan tentang perkataan Amar Mahindra yang mengatakan bahwa masih ada satu bukti lagi Riki bingung dan mencari cara untuk bisa mengorek informasi dari Andin siapa saksi yang ada satu lagi Kemudian Andin menemui Riki ditemani oleh Mama Rosa Riki tetap mengatakan bahwa Riki adalah ayah biologis Keisha Riki mengatakan kepada Andin bahwa Riki terus gelisah siapa yang sabotase mobil ini yang menyebabkan Keisha meninggal Kemudian Riki bertanya kepada Andin apakah Andin ada ide Andin mengatakan ada ide bahwa Andin akan memawancarai satu persatu karyawan kantornya Nino Riki langsung gelagapan Andin terus mengamati tingkah Riki yang aneh Nantinya Riki akan memutuskan ikut melakukan wawancara dengan karyawan kantornya Nino Nantinya juga ada salah satu karyawannya Nino Resepsionisnya Nino yang hafal dengan model tubuhnya Riki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!